Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pengeringan saluran primer irigasi riam kanan kota Martapura dikeluhkan ke budidaya ikan. Sepekan lebih irigasi dikeringkan membuat kolam budidaya ikan kekurangan air dan mengkibatkan puluhan ton ikan mati. Pembersihan saluran primer irigasi riam kanan yang telah berlangsung hampir sepekan, membuat saluran irigasi tampak mulai kering dari air. Air irigasi yang biasanya setinggi hampir 1 meter, kini tak lebih dari 20 cm. Akibat keringnya irigasi dengan tujuan pembersihan gulma ini, dampak paling besar sangat dirasakan pembudidaya ikan yang berada di kawasan irigasi. Selain kekurangan air pada kolam ikan mereka, pembudidaya ikan juga harus mengalami kerugian akibat kematian puluhan ton ikan karena tak bisa mengambil air dari saluran irigasi. Pembudidaya menilai pembersihan saluran irigasi yang kini dilakukan kurang efektif, bahkan terkesan lamban. Selama sepekan pengeringan, para pembudidaya mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dengan dampaknya pengharingan terlalu lama, lalu anu banjirnya habis, jadi banyak ikan yang mati dan indukannya yang mati, jadi kita mohon sama pemerintah daerah lah, kalau bisa, kalau bisa dijalankan lagi igasinya dulu, padahal selutut orang dewasa masih bisa lagi diambil. Kalau ini kan dikericakannya enggak, tapi airnya habis. Pembudidaya ikan berharap, pemerintah daerah membantu mereka memecahkan permasalahan yang hampir setiap tahun terjadi saat pembersihan saluran irigasi dilakukan. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainews melaporkan.